Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, saya Inan Rahayati NIME 321910070 Kelas B Pagi Program Studio S1 Pendidikan Bahasa Inggris di KPMG Kuntianya Oke, di video kali ini Saya akan mereview video dari Channel Youtube Sarah Coordiner Yang berjudul The Coast Theatre's Podcast Episode 1 The Edifier is the new asset planner Di mana video tersebut 44 menit 57 detik Oke, saya akan Mempresentasikan Atau menjelaskan Hasil review video Podcast Sebelumnya yang saya tonton Jadi disini Sarah melihat istilah Bahwa setelah lulus pendidikan Bekerja untuk diri mereka sendiri Dia melihat pendidikan Dan eduprenensif Hal yang berbeda Ketika Sarah mulai mencoba Dan menggali Dia membuat sebuah grup Facebook Khusus eduprenensif Yang dimana Lebih dari 2000 orang Yang masuk Ini dibuat Karena tidak ada orang Tidak ada Orang Yang Menyebut dirinya Sebagai eduprenensif Ketika ditanya Menurutnya Orang itu tidak tahu Apa itu eduprenensif Apa yang akan ia lakukan Padahal ini sangat penting Sebagai motivasi diri Ini yang disebut juga dampak Menciptakan sebuah gerakan Membuat orang merasa memiliki sesuatu Karena mereka memahami sesuatu Disini Sarah menjelaskan Atau mengajak Bagaimana kita Memulai suatu gerakan Sebagai eduprenensif Setelah selesai pendidikan nanti Dengan memikirkan Hal itu Apa Nama apa yang ingin dibuat Hal apa yang harus kita perjuangkan Apa yang harus ditampilkan Apa yang harus dilawan Dan apa yang kita lakukan Beberapa tahun terakhir ini Pekerjaan apa yang telah dilakukan Secara mendasar Sebagai fondasi Kita memulai Sebuah produk Atau eduprenensif tersebut Semua harus jelas Sehingga apa yang ingin kita lakukan Juga jelas Dan sesuai target Menurut Sarah Sarah mengatakan Semakin ditargetkan Dapat mendorong Dengan cepat Dan benar-benar Membuat perbedaan Eduprenensif sendiri Menurut Sarah Yaitu mendidik Atau mempelajari Pasar yang dilakukan Agar menguntungkan Eduprenensif ini Dibangun dengan cara Kita pandai Di bidang apa Memiliki pengetahuan Tentang apa Keterampilan Dan keahlian Tentang apa Karena Sarah Mengatakan Jika tidak bisa Menghasilkan uang Bisa dilihat Dari hobi Yang kita miliki Sarah juga mendorong Secara finansial Inilah inti Dari eduprenensif tersebut Bagaimana bisa Membantu orang Memberi kepada Abinya Bagaimana meninggalkan Warisan Membuat perbedaan Membantu orang lain Mencapai impian mereka Dan bagaimana Membantu orang lain Lebih baik Bisnis orang lain Lebih baik Bagaimana Membantu orang Sukses dan melakukannya Dengan cara yang Penuh kasih Perhatian Memberi Dan Perdulih Namun Lakukan itu Dengan cara-cara yang benar Sehingga Menghasilkan uang Menurut Sarah Lakukan dengan cara Yang menguntungkan Bentuk dan metode Yang bisa digunakan Untuk mendidik Marketplace kita Juga disebutkan Oleh Sarah Yaitu Bisa membuat video Di Youtube Artikel majalah Artikel blog Artikel tabu Video live stream Dan lain-lain Lakukan semuanya Dengan lebih menarik Sehingga Inovatif Informatif Sehingga Mendidik Contohnya Lakukan dengan Inovasi Membuat gambar Di video Youtube Atau blog Tersebut Atau melakukan Audio atau podcast Seperti yang dilakukan Sarah Membuat grup Edupranenship Yang dilakukan Sarah Sehingga banyak Yang masuk 2000 orang Inilah yang dimaksud Dengan Edupranenship Lakukan dengan Cara yang berbeda Dari yang lain Ini yang dimaksud Dengan konten Strategi Pemasaran Inilah Edupranenship Dari Perspektif Yang sangat Berbeda Menurut Sarah Ini dinamakan Membuat Transformasi Jadi disini Sarah menyebutkan Kamu harus Lebih pandai Dalam Strategi Pemasaran Sehingga Apa yang Kamu tawarkan Atau apa yang kita Tawarkan Bisa menarik Dan Bisa menarik Dengan Berbagai Hal yang Sudah canggih Seperti Sekarang Tidak Tidak Seperti dulu Yang Notabennya Tidak ada Podcast Tidak ada Youtube Tidak ada Whatsapp Tidak ada Facebook Edupranenship Disini Yang dimaksudkan Yaitu Anda Atau kita Menjual Mempromosikan Bisnis Diiringi Dengan Informasi Yang penting Sehingga Tertarik Jadi Tidak hanya Menunjukkan Keahlian Kita juga Menyampaikan Informasi Dalam waktu Yang sama Juga Memproduksi Produk Barang Produk Atau Barang Yang kita Jual Yang kita Promosikan Inilah Yang dimaksud Cara yang Menguntungkan Yang dikatakan Oleh Sarah Tersebut Dengan itu Anda Atau kita Tidak lagi Harus Memujuk Orang Untuk Mempercayai Orang Lain Ketika Kita Sendiri Bisa Melakukannya Dan Mereka Akan Melihat Sendiri Sekian Review Video Podcast Sarah Koordinar Tersebut Terima kasih